Ia akan diganti sebuah aksi percobaan pencurian sebuah mobil di Kota Cambi terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski sempat menghidupkan mobil yang akan dicuri, aksi pelaku gagal karena dipagoki korbanya. Sebuah aksi percobaan pencurian sebuah mobil jip terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi yang terjadi pada Sabtu Dinihari sekitar pukul 03.12 waktu Indonesia Barat itu terjadi di sebuah toko percetakan yang berada di jalan pendidikan RT-17 pilih kenali Blok H3A Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambarajo, Kota Cambi. Dalam rekaman CCTV yang ada di toko tersebut tampak dua orang pelaku mengendarai sebuah sepeda motor tiba di lokasi kejadian. Seorang pelaku yang bertindak sebagai eksekutor langsung mendekati mobil yang hendak dicuri dan mencoba membuka pintu mobil. Tak butuh waktu lama, pintu mobil berhasil dibuka dan pelaku langsung menyalakan mesin mobil sambil memundukkan mobil tersebut ke jalan. Namun as aksi percobaan pencurian itu diketahui oleh karyawan toko yang mendengar adanya suara mesin mobil sehingga ia bergegas berteriak dan keluar dari dalam toko. Mendengar aksi orang ko diketahui para pelaku kemudian langsung melarikan diri. Ditemui di toko-nya pada senit siang, kokban mengaku jika di kawasan tersebut memang kerap terjadi pencurian. Meski di malam hari telah ada beberapa orang petugas ronda yang disiapkan di RT setempat. Tiga dua belas ya, subuh lah, udah masih subuh, itu anak-anak masih kerja, masih lembur kan di atas. Nah gitu ketahuannya kan pada saat itu starter mobil itu hidup tiga kali. Tiga kali akhirnya anak ke atas suruh ngejar, ada yang lempas sendal ke bawah, akhirnya itu percobaan pencurian oleh yang maling itu gagal. Ditinggalkan mobil, udah keluar tuh mobil, udah keluar lari dia. Dia menggunakan sepeda motor, metik, itu warnanya kalau salah warna putih ya. Dua orang? Iya dua orang itu, satu nunggu di bawah, satu nunggu di bawah, satunya beraksi dia. Itu mobil itu rusak apa ya bang setelah kita cek? Itu kunci dalamnya sudah kita lihat itu patah dalamnya bang, kenuk di dalamnya itu rusak ya, jebol. Kita belum tahu dia bagi kunci apa kan. Akibat peristiwa percobaan pencurian itu, pemilik mobil mengaku terpaksa mengganti kunci mobil yang dirusak oleh kawanan pencuri tersebut. Meski aksi pencurian tersebut telah viral di media sosial, namun pemilik mobil belum melakukan kejadian yang menipunya ke pihak kepolisian.